Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube gue Dan ini adalah kali pertama setelah gue 2 tahun pakum untuk nge-review barang-barang elektronik Terutama barang seperti soundcard eksternal ya Yang dulu gue sering review secara santai Dan ya selama 2 tahun gue sibuk dengan kerjaan gue Jadi ya gak sempet review-review lah Sekarang kita mulai lagi ya Dan gue juga gak tau viewernya ini masih ada atau enggak But anyway buat kalian yang masih setia nonton channel ini Terima kasih banyak semoga dilimpahkan rizkinya Dipanjangkan umurnya dan selalu dibeli keberkahan Oke langsung aja Disini gue punya satu soundcard eksternal dari brand Bongkyo Dan soundcard ini adalah soundcard F999 Ya kalian mungkin udah tau ya Soundcard ini awal dijual itu harganya kisaran 250-270 ribu Tapi sekarang harganya itu cuma ada kadang yang 150 Ada yang 170 dan ada yang 200 Kalau gak salah yang harga 200 itu yang warnanya putih ya Itu di brand Bongkyo Kemudian soundcard eksternal F999 ini sebenarnya kalau kita bicara brand Banyak sih ya yang sablon gitu ya disininya Kayak brand Bongkyo kemudian ada brand Siborie Ada juga yang tanpa brand Tapi pada intinya sih sebenarnya semuanya sama aja gitu Dia dari Cina cuman memang tidak ada sablonan brandnya gitu Jadi suaranya sama aja Oke jadi ada beberapa part yang pastinya bisa kalian dapatkan di dalam box ya Seperti pada soundcard pada umumnya Yaitu satu soundcard kemudian ada lagi dua kabel jack 3.5 to 3.5 Dan juga satu kabel charge tanpa kepala charge Itu udah modelnya type C ya Jadi pengisian baterainya itu bisa lebih cepat dibandingkan yang tipe lain Oke dan ini seperti biasa yang kita dapat Kita kepinggirkan terlebih dahulu aja buat si kabel-kabelnya Dan ini adalah soundcardnya Yuk kita review santai-santai aja ya Jadi soundcard ini untuk materialnya Dia dari bahan plastik Ya cukup kokoh cukup kuat Di bagian belakangnya juga ada busanya Dan di bagian depan untuk interface-nya sendiri Tombol-tombolnya dia udah menggunakan tombol karet Jadi nggak sakit kalau ditekan Nah di bagian monitor dan accompany-nya dia pakai sistem up and down Sementara mic-nya itu pakai sistem putar Revoke-nya sama Dan untuk interface triple, middle, bass, record dan special effect-nya ada di bagian atas Ini tombol on-off-nya Dan ini untuk indikator saat digunakan ya Nanti ada lampu di sini Kita coba untuk nyalain aja oke Oke udah nyala ya Nah seperti ini nyalanya ya Oke ini sambutannya seperti ini Kemudian kita lihat bagian belakangnya Yang gue suka dari soundcard external F999 itu adalah bagian belakangnya Dimana baterainya itu bisa dilepas Jadi tidak ditanam gitu ya Nah kalau kalian misalkan punya baterai ini keras banget Kalian misalkan punya baterai Aduh anjir keras cuy Harus pakai obeng ya Jadi ini isinya tuh baterai yang kayak baterai untuk pep Ini kalau gak salah sekitar 1300 mAh lah Nah kalau misalkan baterainya udah bocor atau udah gak berfungsi Kalian bisa menggunakan baterai pep yang mungkin mAhnya itu bisa lebih tinggi ya Kayak 2100 atau yang 3000 Dan itu pemakaiannya mungkin bisa jauh lebih lama Nah untuk interface belakangnya sendiri Ya seperti biasa disini ada port charging Port charging ini untuk ngecas baterainya Itu biasanya butuh waktu sekitar 1 hingga 2 jam Untuk terisi penuh Kemudian adanya dynamic microphone Dan ini untuk terhubung ke PC Kemudian ada live 1 live 2 dan ini hanya 2 yang bisa digunakan 2 HP untuk recording nya Ada company instrument Ada earphone headset dan headset ini bisa menggunakan microphone juga Dan ini ada 2 mic condenser Jadi colokan jack 3,5 mm untuk mic condenser Dan 1 colokan untuk dynamic microphone Oke dan itu untuk spesifikasi singkatnya Kita gak berteli-teli Langsung aja kita coba dengan menggunakan microphone harga 50 ribuan ya Di input ke sound card ini dan bagaimana hasilnya Langsung saja kita hubungkan dengan menggunakan smartphone yang gue punya Oh iya untuk smartphone itu kan sekarang kebanyakan menggunakan colokan type C ya Udah jarang menggunakan jack 3,5 mm Dan gue sarankan sih beli jack seperti ini nih Ini jack type C Itu jack 3,5 mm Tapi pastikan jack semacam ini tuh harus support ke smartphone kalian Karena ada beberapa jack type C kayak gini Itu tuh gak masuk kalau misalkan di input ke smartphone Kayak gue kemarin beli yang harganya tuh kalau gak salah cuman goceng ya Gatuh coban gue lupa lagi warnanya warna putih Pas gue pake di input ke smartphone gue yang tipe Samsung S23 biasa Yang basic itu gak masuk Nah pas beli yang ini nih harganya kalau gak salah 25 ribu dari Amino nih Kalau kalian mau sih kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi ya Nanti gue kasih lah link deskripsinya untuk inputan jack type C Itu jack 3,5 bahkan yang iPhone nya juga ada Oke langsung aja kita input mikrofon ini Soundcard ini maksud gue dengan menggunakan mikrofon yang gue punya Hasilnya seperti apa? Yuk kita dengar Oke kali ini gue ada coba untuk menghubungkan soundcard eksternal F999 ini Ini ke smartphone yang gue punya dengan menggunakan mikrofon yang harganya ini Kalau gak salah cuman 50 ribuan ya Ya harganya cuman 50 ribuan Dan disini gue tidak menggunakan efek sama sekali Gue hanya membesarkan volume mikrofonnya saja Gimana untuk posisi triple, middle, dan bass itu ada di posisi awal atau di posisi nol Tanta menggunakan efek apapun Gue disini hanya menggunakan fitur denoise nya saja Karena denoise ini benar-benar berfungsi Kalau misalkan ruangan kita itu berisik gitu ya Di luar kita itu berisik jadi agak kesaring dengan menggunakan denoise ini Jadi sebenarnya tipis aja sih ketika denoise itu diaktifkan Itu suara decipan itu bakalan hilang ya Oke dan ini adalah kualitasnya tanpa menggunakan efek apapun Kita coba untuk membesarkan disini ada treble Ini adalah efek treble nya Ya kalian bisa rasakan seperti apa Dengarkan efek treble nya seperti ini Kemudian kita coba untuk besarkan lagi efek middle nya Ini efek middle nya dan kita besarkan lagi ada efek bass nya Oke dan ini adalah kualitas suaranya setelah efek treble, middle, dan bass dibesarkan Kalau di headset itu suaranya kedengar keras banget Apalagi kalau monitornya itu dikencengin Itu keras banget sumpah Jadi kalau bisa ketika treble, middle, dan bass nya itu dibesarkan Monitornya itu agak dikecilin ya Biar gak terlalu Apa ya Ketelinga itu gak terlalu sakit Oke Dan gue coba sedikit aja Oke Ini efek middle, treble, dan bass udah gue aktifin Sekarang kita coba untuk membesarkan reverb atau echo Sebenarnya sama saja sih untuk mendapatkan gemba Kita coba Oke dan ini setengah Dan kita pullin aja langsung Nah kalau reverb diaktifin Itu jadi lebih menggemba dan lebih enak sih menurut gue ya Oke kalian bisa denger suaranya Ini adalah hasil recording tanpa editing apapun Jadi gue masukin ke laptop tanpa melalui proses editing apapun Dan ini adalah kualitas suaranya Dan pastinya disini juga ada beberapa part atau elemen yang bisa kalian gunakan Seperti contohnya efek-efek MC Ada efek audio pro Kemudian ada juga kayak efek-efek suara anak kecil Kayak gitu bisa kalian gunakan pastinya Dan efek reaksi juga ada disini Tapi kalau menurut gue sih Untuk suara F999 ini Suaranya sih hampir-hampiran sama Seperti soundcard eksternal X50 ya Bahkan kalau gue compare dengan F998 Itu lebih Kayaknya lebih-lebih padat Yang F998 Bukan padat ya Tapi lebih pas gitu Kalau menurut gue secara pribadi ya Meskipun yang F998 itu Dia kelemahannya tuh mikroponnya cuma satu Cuman untuk inputan rekamnya itu Dia bisa tiga smartphone sekaligus Oke dan itu menurut gue ya Tapi kalau untuk dari segi suara Cukup lumayan lah Gak parah-parah amat Kalau dibandingkan dengan soundcard eksternal X8 ya Jauh banget gitu Ini soundcard dulu awal keluar mahal banget harganya Sampai Rp300.000 Eh sekarang udah banyak yang jual Ya harganya cuma Rp160.000-Rp170.000 Penjualannya pun udah banyak Baik di toko oran Toko ijo Ataupun di tiktok shop Juga udah banyak banget penjualan Untuk soundcard eksternal F99 ini So apakah ini recommended Untuk harga segitu sih Cukup recommended menurut gue Jadi kalau kalian pengen beli Ya silahkan Atau kalau misalkan pengen beli Dari video ini Bisa langsung aja cek Deskripsi ya Nanti linknya gue kasih Ada yang dari Sofi Ataupun dari Tokopedia Nanti gue bakal coba untuk compare Soundcard eksternal F999 ini Dengan soundcard eksternal Soundcard eksternal F998 So ini adalah kualitas suaranya Menurut gue cukup recommended Oke Oke dan itu adalah review santai dari gue Tentang soundcard eksternal F999 ini Kualitas suaranya pun sudah kalian dengarkan tadi Seperti apa Setelah triple middle bassnya Tidak digunakan Dan setelah digunakan Reverbnya gimana Dan hasilnya cukup lumayan jernih Apalagi fitur denoise ini cukup lumayan Bisa nyikat suara bising yang ada di sekitar Ruangan kalian ya So apakah ini recommended atau tidak Menurut gue cukup recommended Apalagi dengan harga Rp170.000 sampai Rp200.000 Ya kalau kalian pengen harga di bawah Rp200.000 Pilihlah yang warna hitam Karena yang warna putih Kalau gak salah harganya bisa sampai Rp200.000 Ke atas Oke Dan untuk brand sendiri Sebenarnya banyak ya Ada yang Bungkyo Ada yang Shiboriye Ada juga yang tanpa brand Tapi apakah itu sama atau tidak Itu sama aja Gak ada bedanya Dia sama-sama dari Cina juga Cuman ya mereka Kayak nyablon kayak gitulah Kita juga sebenarnya bisa ya Kalau misalkan kalian punya banyak duit Pengen jualan soundcard Ya Sablon aja brand kalian seperti apa gitu Terlangsung ada disini Gitu Oke kalau kalian pengen beli Nanti gue sertakan linknya Di deskripsi ya Ada di toko oran Toko ijo juga Oke Oke dan sekian review singkat Atau review santai dari gue Semoga ini bermanfaat buat kalian Buat kalian yang belum subscribe Subscribe dulu ya Dan thanks for watching And see you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax